Terima kasih bersama Pak Asep di tempat Bunda Mirorokidul, Kelabuhan Ratu yang sangat kita sakralkan bahwa beliau adalah kegipan Allah yang suci. Beliau sebagai Pak Asep di sini untuk menjaga kebersihan maupun memandu siapa tamu, dari mana pun tamunya. Pak Asep, saya dari Pemburu Kedamaian, Pak Josi, tugas Bapak di sini dengan diperintahkan Bunda Ratu atau dengan mimpi atau dengan keyakinan. Ya kalau saya hanya menjaga amanah dari pala sepul aja di atas. Amanah dari sepul? Berarti amanah dari sepul itu berbuat baik untuk mengingat sejarah Pak ya? Ya, sejarah 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 itu. Betul, sejarah kita semua ya Pak ya? Kita jangan lupa. Betul, betul. Kalau belum karena bilang jas merah, jangan sekali jauh, terima kasih sejarah. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dari saya, Pak Josi Sinaga. Pemburu Kedamaian. Ya, kita berada di Kelabuhan Ratu. Seperti lasan, Bunda Ratu. Semua ada di tempat ini. Ya, semua ada di tempat ini. Ada Pak, ya Pak Peri, Pak Peri Sinaga. Ya, dengan Bunda. Ratu Wanita. Ratu Wanita, ya. Bunda Ratu Wanita. Bunda Ratu Wanita. Hai. Hai, guys. Selamat sore buat Indonesia ku. Ini saya, ini Bunda. Yang saya dengar di berita ataupun di masyarakat. Di sini nggak boleh pakai baju hijau. Ini kenapa Bunda kau pakai baju hijau? Karena yang saya tahu, tapi yang lebih jelas nanti Pak Asep. Yang saya tahu, Bunda Ratu penyenang warna hijau. Maka saya mengikuti warna hijau dengan kesenangan Bunda Ratu begitu sahabat. Oh, berarti satu-satunya Bunda Ratu yang diizinkan memakai baju hijau di sini? Siap. Dengan hati yang tulus siapapun boleh memakai baju hijau. Boleh. Asal benar tulus, tapi jangan menantang, guys. Oh, boleh. Tapi, saya mempertanyakan dulu kepada yang sering di sini, Pak Asep. Ceritanya, Pak Asep, di sini pernah ada pakai baju hijau, ya, maaf kata, ya, sampai nggak kelihatan orangnya. Gimana, kata-kata? Oh, belum. Oh, itu mitos? Mitos. Oh, berarti itu mitos. Ya, biar kita semua tahu. Pasti warna hijau itu lambang kesuburan. Ah, berarti kita semua tahu dari Sabang sampai Merauke, ya, berarti mitos itu, jangan kita terlalu mempercayai, langsung ke tempatnya di sini ada, bahwa ini adalah sama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Tuhan. Ya, tidak ada di sini baju hijau, seperti pantrangan tidak ada, seperti yang di, kita dengar dimensi saat ada kedengaran dari masyarakat. Poinnya, in nama amalu biniat, kembali kepada niatan kita. Amin, 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 amin. Nah, itu keperangan dari Pak Asep yang setiap hari di sini. Terima kasih, Pak Asep. Sama-sama, kembali kasih. Oke, inilah semua kru dari, ya, dari segala penjuru, ini nyonya pandangan, ya, si cantik manis, ya, si cantik manis, ya, ini, ini tulang saya nafoso. Coba, namanya siapa? Mangoloi Sagala. Mangoloi? Sagala. Sagala. Ya, saya dengar cita-cita kamu mau jadi akmil. Betul. Betul. Kalau cita-cita kamu mau jadi akmil, banyak berdoa. Ya. Bukan cuma orang hidup minta doa. Ya, ke Allah juga minta doa. Ya, ke Sesepuk pun minta doa. Makanya saya minta. Kalau kamu mau, saya minta. Minta dipandu Pak Asep, biar kamu mandi dari tujuh sumur. Ya. Minta dipandu. Pak Asep siap memandu kalau pikiran positif. Tapi kalau pikiran negatif, bukan Pak Asep, ini nanti yang ini. Ya. Siap. Ya. Jadi, ya, kedatangan kita kalau ikhlas, ya, ikhlas. Kalau jabatan rezeki itu, ya, bukan dari air, bukan. Tapi dari ketulusan, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari doa-doa semua yang mendoakan kita, kita harus yakin kepada Allah. Ya, kita harus yakin kepada Tuhan. Amin. Amin. Siap. Jadi akmil. Siap. Jadi akmil. Siap. 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 Oke. Ya. Jadi akmilitor setegas. Salam pemimpin. Tegas, lugas, terpercaya, dibawa dengan kedamaian. Ya. Karena saya, Pak Josy Sinaga, temburu kedamaian. Kata terakhir dari saya, edukasi dari saya, dimanapun kita berada, dari Sabah Wisan Pemroke, saya, Pak Josy, minta kepada kita semua, dimanapun kita berada. Bahwa, apa yang diceritakan orang, makan tumbal di pelebuhan ratu tidak ada. Tidak betul. Ya. Pakai baju hijau dikatakan di sini. Tidak bisa. Tidak ada. Tidak. Itu semua mitos. Ya. Itu semua mitos. Ya. Bahwa di sini adalah mengingat sejarah. Ya. Kita mengingat sejarah. Ya. Jadi bukan ada pantrangannya. Bukan. Ya. Jadi kita harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan. Ya. Bahwa semua, kita ada kekurangan dan kelebihan. Mudah-mudahan, Allah mengizinkan kelebihan kita. Yang ada di dalam hati Nurhani Sadu Badi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari saya, Pemburu Kedamaian.